Video ini dibuat untuk mengeluhi tugas mata pelajaran prakarya dan klinik usahaan kelas 11. Saya Tiffany Antonia Pradia, kelas 11, IPA 1. Halo, pada tutorial masak kali ini, aku akan membuat bihun goreng dan sup telur dengan menggunakan 2 teknik memasak. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Bahan untuk membuat bihun goreng. Pertama kita butuhkan bawang putih dihaluskan, sosis kita potong kecil-kecil, setelah itu wortel dipotong batang, sawi yang dipotong kecil-kecil, seukuran saja, dan kecap. Aku pakai banget ya. Lada bubuk dan kaldu ayam, disini aku pakai masako dan ladaku. Setelah itu kita juga butuh bihun ya, disini aku pakai metode dikasih air panas aja, setelah itu disesuaiin aja ya waktunya supaya lembut terus. Kita juga butuh garam secukupnya. Alat untuk membuat bihun goreng, kita butuh spatula. Aku pakai yang gak panjangan sama butuh wajan. Dan untuk membuat sup telur, kita butuh 2 butir telur, bawang butir dan bawang merah yang telah diiris halus. Kita butuh kaldu ayam dan ladaku. Kita juga butuh tomat yang telah dipotong kecil-kecil. Sawi. Kita potong agak besaran dikit ya, karena kan untuk buat sup setelah itu garam secukupnya. Alat untuk membuat sup telur, sendok sayur dan teflon. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan bihun goreng. Pertama-tama kita hidupkan api kompor. Kita panaskan wajan terlebih dahulu. Tuangkan minyak goreng ke atas wajan. Pastikan minyak dalam wajan sudah panas. Setelah itu, kita masukkan bawang putih yang telah dihaluskan tadi. Nah, di sini aku menggunakan teknik seut atau menumis. Seut adalah metode memasak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak atau lemak. Seut berasal dari bahasa Perancis yang berarti melompat atau melempar. Gagasannya yakni membuat makanan berada di atas wajan hanya untuk sesaat. Setelah bumbunya sedikit kecoklatan, kita masukkan potongan sosis. Kita boleh kecilkan sedikit apinya supaya tidak gosong ya. Kemudian, tuangkan potongan wortel dan tumis. Selanjutnya, kita masukkan potongan sawi. Oh iya, seut menjadi salah satu cara tepat untuk memasak karena panas tinggi bisa membunuh bakteri dan durasi memasak yang tidak lama bisa membuat tekstur sayuran menjadi tetap renyah dan rasa pun tetap terjaga. Selanjutnya, kita masukkan bihun ke dalam wajan. Kita aduk secara merata. Masukkan kecap. Sesuaikan dengan selera ya apabila menyukai masakan manis, maka bisa ditambah lagi kecapnya. Tambahkan kaldu bubuk ke dalam bihun. Oh iya, untuk takarannya bisa disesuaikan sesuai selera saja ya. Taburkan lada bubuk secukupnya ke bihun. Kemudian, aduk secara rata. Lada memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu sebagai obat berbagai penyakit. Misalnya, malaria, asma, diare, dan reumatik. Hal tersebut dikarenakan lada memiliki rasa yang pedas sehingga dapat mengurangi rasa sakit karena mengandung zat kasifin. Kita aduk mie-nya. Oke, mie-nya sudah matang. Kita matikan apinya. Sekarang, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan sup telur. Pertama, nyalakan api kompor. Setelah itu, tuangkan minyak goreng ke dalam teflon. Pastikan minyak goreng dalam teflon sudah panas. Kita tuangkan irisan bawang putih dan bawang merah. Kemudian, kita tumis seperti teknik pertama tadi. Setelah bawangnya kecoklatan, kita masukkan potongan tomat. Dan kita tumis. Kemudian, masukkan potongan sawi ke dalam teflon. Kita tumis bersama dengan tomat dan bawang tadi ya. Selanjutnya, kita tambahkan air secukupnya ke dalam teflon. Kali ini, aku menggunakan teknik boiling atau merebus. Boiling adalah proses memasak di dalam air mendidih atau memasak makanan berbasis pada cairan seperti kaldu, santan, atau susu yang direbus. Keuntungan dari teknik boiling adalah nilai gizi dan warna sayuran hijau dapat dipertahankan secara maksimum ketika waktu memasak diminimalis dan api diperbesar. Panas yang tinggi selama proses rebusan dapat membuat sayuran menjadi cepat matang. Selanjutnya, tambahkan kaldu bubuk ke dalam sup tadi dan lada. Kita aduk. Pecahkan telur satu persatu ke dalam sup yang sudah mendidih. Ini harus mendidih ya supaya nanti ketika dimasukkan telurnya menjadi lebih cepat matang. Nah, ini adalah tampilan ketika sup telurnya sudah matang. Setelah dipastikan matang, kita matikan api kompor. Masuk ke tahap penyajian, aku menggunakan bawang goreng. Taburkan bawang goreng ke atas bihun dan ke atas sup telur. Oh iya, aku juga menggunakan air marimas kelapa muda sebagai pelengkap. Sup telur bisa disajikan saat masih hangat ya. Terima kasih telah menonton!